Intro Kita wali informasi pertama pemirsa kerap merusahkan warga khususnya penghuni kos di kawasan Nanggalo Dua orang pencuri spesialis rumah kos berhasil di bekuk tim Satreskrim Polresta Padang Di kawasan Gunung Pangilun Kota Padang Salah satu tersangka berhasil tertangkap tangan saat tengah beraksi di sebuah rumah kos Seorang tersangka pencurian rumah kos ini tak dapat berkutik saat dibekuk oleh petugas kepolisian berpakaian sipil Dari Satreskrim Polresta Padang saat mencoba kabur dari atas loteng sebuah rumah kos di kawasan Gunung Pangilun Kecamatan Nanggalo Kota Padang Tersangka berinisial SB ini tak bisa mengelak saat petugas mempertemukan tersangka dengan rekannya yang berinisial TO Yang sebelumnya berhasil ditangkap petugas di lokasi yang berbeda saat mencoba beraksi mencuri HP di sebuah kamar kos Dari kedua tersangka petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua unit handphone dan satu unit laptop yang diduga hasil curian Bersama barang bukti kedua tersangka digelandang kema Polresta Padang untuk dilakukan proses pengembangan lebih lanjut Kepada polisi tersangka mengaku telah beraksi di lima TKP dengan target tempat kos-kosan Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara Semua dengan laporan dari masyarakat bahwasannya terjadi pencurian rumah kos Dari tangan tersangka kita amankan juga barang bukti iphone dan juga laptop yang diambil tersangka di rumah korban tersebut Untuk tersangka kita kenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara Pengakuannya berapa TKP? Untuk tersangka ini dari pengakuan ada lebih kurang dari 5 TKP di kota Padang ini rumah kos yang diambil Masih ada BPA lain yang kita kejarkan? BPA lain masih ada yang kita kejarkan dari tangan tersangka Jadi saat ini masih kita kembangkan dan apasih penyelidikan Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan Kepala TKP di kota 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 TK